Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting kembali merilis survei terbaru terkait Pilpres 2024. Kali ini, SMRC merilis pilihan pemilih kritis terhadap 3 tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh pemilih kritis dengan jumlah suara 35,9%. Diikuti juga oleh Prabowo Subianto 32,8% dan Anies Baswedan sekitar 20,1%. Selain itu, masih ada 11,3% responden yang belum menentukan pilihan dalam survei tersebut. Menurut Direktur Riset SMRC Denny Irvani, hasil survei ini menunjukkan bahwa pada kelompok pemilih kritis dalam 5 bulan terakhir, suara Anies merosot dari 29,7% di survei Desember pada 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir 23 hingga 24 Mei 2023. Sementara pada periode yang sama juga, suara Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9%. Demikian pula dengan dukungan Prabowo, naik dari 29,7% menjadi 32,8%. Ganjar dan juga Prabowo bersaing ketat memperebutkan urutan teratas. Sementara Anies di urutan ketiga dengan selisih suara yang signifikan dengan Prabowo dan juga Ganjar. Ikuti terus update beritanya melalui sindonews.com. Terima kasih telah menonton!